Sementara itu pemeriksa sejumlah periswa politik yang terjadi hari ini telah kami rangkum dalam kilas pilihan Indonesia. Salah satunya adalah hari terakhir temu media peserta Konvensi Capres dari Partai Demokrat. Akademisi Anies Maswedan, mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Pati Jalal dan Ketua DPR Marzuki Ali menjadi penutup temu media peserta Konvensi Capres Partai Demokrat yang berlangsung sejak sedin lalu. Masing-masing kandidat memamparkan hasil kunjungannya ke sejumlah daerah sejak konvensi berlangsung September lalu. Ketua Bapilu Hari Tanu Sudibyo beserta Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mengadakan pertemuan dengan para calon legislatif DPRR di daerah pemilihan Jawa Timur. Dalam pertemuan ini Hari Tanu mengingatkan perlunya para caleg Partai Hanura menerapkan program Bapilu yakni 4D dikenal, disukai, diyakini, dan dipilih. KPU meminta agar Kemenkiu segera mencairkan dana untuk pengadaan logistik sebesar 3,7 triliun karena saat ini proses pengadaan logistik sedang berjalan. Selain itu KPU berharap agar anggaran dana lebih dari 8 triliun rupiah untuk honor badan penyelenggara pemilu ad hoc. Seperti panitia, pemungutan suara tingkat kecamatan, kelurahan, dan TPS tidak dikurangi. Presiden Susilo Bambang Indonino meminta Polri dan TNI dapat saling membantu, mewujudkan netralitas dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden. Pengarahan Presiden SB ini sampaikan dalam rapat pimpinan TNI Polri di aduterium PT IKA Jakarta. Tim Liputan RCTI melaporkan.